Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rumah belajar Perkenalkan nama saya Aris Kurniawan Guru Fisika di SMA N1 Baleriam, Kabupaten Sutamara, Provinsi Kalimantan Tengah Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang momentum dan impuls Sahabat, pada video pembelajaran kali ini, sahabat akan belajar Yang pertama, menerapkan konsep momentum dan impuls pada berbagai situasi menarik Kemudian yang kedua, memformulasikan konsep momentum dan impuls Serta hubungan antar keduanya Dan yang ketiga, menghitung momentum dan impuls melalui berbagai contoh penerapan momentum dan impuls Dalam kehidupan sehari-hari Sekarang, mari kita bahas satu persatu Taukah sahabat, bahwa konsep momentum dan impuls sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya, permainan bola biliar, tabrakan, olahraga baseball, tembakan peluru pistol, roket, dan lain sebagainya Untuk memahami konsep momentum dan impuls, mari kita pelajari konsep momentum dan impuls Serta hubungan keduanya Kita mulai dengan konsep momentum Momentum adalah kekuatan gerak Atau mengukur seberapa sulit untuk menghentikan gerak suatu benda Setiap benda yang bergerak pasti memiliki kekuatan gerak Coba sahabat bayangkan Ketika sebuah mobil dan sepeda bergerak dengan kecepatan sama Menurut sahabat, yang mana yang lebih mudah untuk dihentikan geraknya? Tentu saja jawabannya adalah sepeda Kenapa bisa demikian? Kekuatan gerak yang ada pada benda dipengaruhi oleh dua faktor Yang pertama adalah masa benda Dan yang kedua adalah kecepatan gerak benda Ketika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tertentu Maka muncullah kekuatan gerak yang disebut dengan momentum Semakin besar masa benda, maka semakin besar pula momentumnya Begitu juga, semakin besar kecepatan gerak benda, maka semakin besar pula momentumnya Rumus momentum adalah masa benda dikarikan dengan kecepatan gerak benda Atau P sama dengan M dikali V Dengan keterangan rumus, P adalah momentum, satuan dalam kilogram meter per sekon M adalah masa benda, satuan dalam kilogram Dan V adalah kecepatan gerak benda satuan dalam meter per sekon Sebagai contoh, sebuah sepeda motor yang dalam keadaan diam Berarti memiliki kecepatan sama dengan 0 Sehingga besar momentum dari sepeda motor yang diam adalah 0 Atau bisa kita katakan bahwa benda yang diam momentumnya sama dengan 0 Sekarang kita masuk pada konsep impus Impus terjadi ketika suatu gaya bekerja pada suatu benda dalam selang waktu yang sangat singkat Impus dilumuskan Impus sama dengan gaya dikali selang waktu Atau I sama dengan F dikali delta T Dengan I adalah impus, satuan dalam newton sekon F adalah gaya dalam newton Dan delta T adalah selang waktu yang sangat singkat dalam sekon Lalu, bagaimana hubungan impus dan momentum? Berdasarkan hukum 2 newton Bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda Akan membuat benda bergerak dengan percepatan A Dirumuskan F sama dengan M dikali A Sehingga rumus impus sesaat menjadi I sama dengan M dikali A dikali dt Kemudian, dengan mensubstitusikan persamaan A adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu Lalu kita integralkan Maka didapatlah rumus impus I sama dengan M dikali delta V Dengan V adalah kecepatan Maka I sama dengan M dikali V akhir dikurang V awal Atau I sama dengan delta P Dengan P adalah momentum Maka I sama dengan P akhir dikurang P awal Yang berarti bahwa impus merupakan perubahan momentum Sekarang kita masuk pada contoh soal Perhatikan contoh berikut Sebuah benda bermasa 20 gram Dilemparkan tegak lurus menuju sebuah dinding dengan kecepatan 5 meter persekon Jika setelah menumbuk dinding Bola terpangkul kembali dengan kecepatan yang sama Hitung besar impus yang dihasilkan Perhatikan gambar berikut Di soal diketahui Besar kecepatannya adalah sama Maka diketahui M sama dengan 20 gram Sama dengan 0,02 kilo V awal sama dengan 5 meter persekon V akhir sama dengan negatif 5 meter persekon Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan Ditanya berapa besar impus? Kita langsung jawab menggunakan termus impus I sama dengan M dikali V akhir dikurang V awal Kita masukkan angkanya Maka didapatlah I sama dengan Minus 0,2 Newton sekot Bagaimana sahabat? Mudah dipahami bukan? Demikian video pembelajaran kali ini Semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semua ya Salam rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dan dengan siapa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!